Pernyataan ulama satu ini kocak banget deh. Masa dia bilang ada 1 juta malaikat yang diutusnya untuk hadir saat kampanye Akbar Anies Muhaymin Sabtu lalu. Pernyataan ini disampaikan Sheikh Muhammad Abdul Gaw Saifullah Maslul atau yang akrab dipanggil Abah Aos. Dia sampaikan itu saat mengisi ceramah di pesantren dunia jagad Arshi Tangerang Selatan, Banten. Awalnya dia komentarin jumlah kehadiran jemaah yang terhitung sedikit dibandingkan bulan-bulan lalu. Dia berasumsi banyak jemaah yang milih hadir di Jakarta International Stadium atau JIS untuk mengikuti kampanye Akbar Anies Muhaymin. Lalu dia menenangkan para jemaah yang hadir di pengajiannya untuk tidak khawatir karena tidak hadir di JIS. Kita secara fisik tidak ikut hadir tapi guru agung kita sudah mengutus yang ikut hadir di sana katanya. Abah sudah mengutus seribu malaikat. Dari seribu malaikat, satu malaikat membawa seribu malaikat. Jumlahnya 1 juta sambungnya. Terus dia bilang kalau simpatisan yang hadir di JIS mengucap takbir, tahlil, dan tahmid, maksimal satu huruf akan dihadirkan seribu malaikat. Dia juga bilang paslon yang didukungnya ini udah menang bahkan sebelum hari pemilu 14 Februari nanti. Karena agama kita sudah memilih, pilihlah Allah dan Rasulnya katanya. Dalam kesempatan itu dia juga menghimbau para jemaahnya agar memilih partai yang mendukung amin saja. Bukan kali ini aja loh, Abah Aus bikin pernyataan kontroversial. Tahun lalu dia ngeklaim Anis adalah Imam Mahdi. Dalam Islam, Imam Mahdi adalah pemimpin yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat di akhir zaman. Karena itu dia bilang siapapun yang gak milih Anis di Pilpres 2024 adalah dajjal. Duh, duh. Setiap jelang pemilu, politisasi agama rame banget ya dilakuin. Gak sedikit pemuka agama yang lebih sibuk berpolitik praktis dan jadi tim sukses. Masalahnya mereka menakut-nakuti umat dengan agama agar calon yang dia dukung bisa menang. Akibatnya agama jadi momok yang menakutkan dan memecah belah. Agama gak lagi membawa pesan perdamaian dan akal sehat. Yuk jadi warga yang cerdas!